Halo semuanya ketemu lagi bersama aku Timo di game Oxygen Not Included Oke teman teman jadi ini adalah base kita ya dan ini sudah aku Timo buatkan semua ya comfy bed semuanya dan kalau kita lihat dari ruangan overlaynya ini sudah jadi ini ya teman teman ya bedroom semua ya sudah jadi bedroom semua dan ini ada satu ya areopod aku Timo sih cuma taruh satu aja ya gak perlu yang lain sebelumnya aku Timo mau lihat temperature overlaynya dulu ya disini lumayan panas ya teman teman ya 29 derajat tapi gak masalah ya oke selanjutnya kita melihat progress yang dibawa ya teman teman bagaimana progress kita dibawa dan lihat ini teman teman ya KOTIMUS kelihatan agak jauh ya skill game serau jauh lihat ya teman teman KOTIMUS sudah bongkar semuanya daerah sini bawah KOTIMUS sudah hancurkan semua kalau kalian ingat ya dan sampai ke kanan ini KOTIMUS sudah hancurkan semua ya sebelah kiri juga nah ini sampai kita tembus di bagian pembangun riset kita ya teman teman ya dan ini KOTIMUS ketemu geyser lagi ya geysernya oil lagi satu oh ini ada geyser lagi teman teman oh baru baru lihat KOTIMUS ya nanti kita lihat itu apa yang sebelah kanan ini juga ada geyser lagi ya dimana tuh geysernya di oh ya disini ya sudah ya jadi ini oil 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 semua ya oke jadi produksinya kita melihat dari plumping overlay ini ya sudah KOTIMUS membuatkan plumpingnya ini sudah masuk ke atas sana ini jadikan minyak ya sudah ya episode kemarin sudah KOTIMUS di jelaskan ya cuma yang sekarang KOTIMUS tambah hydro sensor automation jadi ini automationnya fungsinya adalah jika dia nggak sampai 800 kg maksudnya airnya setinggi ini dia nggak bakal memompak untuk membuat kasih ke polimer ini ya teman teman ya jadi kita punya setidaknya setidaknya apa ya sedikit reserve lah teman teman ya sedikit simpanan ya oke baru yang kedua yang di atas ini KOTIMUS bikin petroleum generator ini supaya buat menjaga-jaga ya teman teman disini supaya ini terus sialan salinator kita soalnya ini sering putus-putus kalau kolnya habis ya kalau mereka tidur di sebelah sini juga airnya juga ini KOTIMUS buat tempat kosong ini buat air potor ya teman teman ya jadi kita langsung dua seberang sini ya di sebelah sini tempat penyimpanan biasa buat semua ini semua sebelah sini juga sudah bongkar oke KOTIMUS lihat yang ini ini apa ya hidrogen fan oke oke ini kita punya fan satu lagi ya hidrogen ya oke berarti disini kita harus harus buat lagi teman teman ya kita buat ruangan agak tinggi ya hidrogen ya hidrogen gunanya hidrogen apanya oke oke ini kita buat begini aja ya aduh jelek sekali ya kita buat segini tinggi sedikit ini kita kasih pintu di sebelah sini ya ini kita kasih mekanis airlock lagi aduh agak ngelag ya teman teman ini kita kasih mekanis airlock disini kita kasih insulated file aduh jeleknya sih kontrolnya ini udah begini aja teman teman ya kita tutup langsung di sebelah sininya ya ini kita kasih ladder di sebelah sini ya di sebelah sini kita hancurkan disini ya nanti di hancurkan oke ini kita biarkan dia kerja oh ini ada security door ya kita submit bioscan jadi ini kita punya banyak wishword ya teman teman ini buat daerah dingin kita dan sesuai janji kotimo kali ini kotimo akan membuat ini teman teman ya apa itu namanya daerah transit tube nah ini teman teman ya transit tube access nah masalahnya ini mau dibuat dimana itu pertanyaannya nah sekarang kotimo mikir dulu ya transit tube access itu gunanya seperti tangga ya teman teman tapi tangga versi modernnya versi modernnya duplikan nah jadi kotimo saya pikirkan kan itu kita harus sudah semua next table next table next table ini punya siapa assign assign kita pasang dulu ya ini semua ya jadi mereka semua disini pasang leira meri next nah semua disini ya sisa dua ini aja yang di sebelah situ jadi rencana sih kotimo buatnya di sebelah sini ya ini kotimo mau hancurkan tapi kalau kita hancurkan nanti ruang makannya kurang ya ini berapa sih 6 9 10 11 kurang satu ya berarti ini kotimo harus hancurkan ini harus kita hancurkan dulu aja ya ini meja makannya kita hancurkan kita mau pindahin kesini ya meja makannya ya teman teman ya oke baru di sebelah sini kita hancurkan semua ya ini baru kita turunkan satu kita mau turunkan satu supaya ini ya turunkan satu ya nah nanti kita taruh transit tube nya di sebelah situ ya teman teman ya oke kita part oke ini udah bersih ya teman teman ya kita buat transit tube akses jadi kita buat di sebelah sini ya ini pakai listrik ya teman teman ya kita lihat listriknya ini kayaknya kita harus pakai conductive wire teman teman ya jadi kita harus upgrade di sebelah sini kita pakai listrik yang ini aja ya teman teman ya kita coba lihat listrik yang ini baru kita sekarang bikin ini ya teman teman kita bikin transit tube nya nah transit tube itu gini ya teman teman jadi dari sini kita lempar ke sebelah sini nah dia ini sama kayak nah tapi ini gak bisa tembus kemana-mana ya teman 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 ini gak bisa nembusin tangga atau apa ya jadi ini fokusnya buat ke daerah-daerah yang kita mau datangin aja maksudnya gimana yang ngomongnya teman teman ya maksudnya dia itu terbatas dia gak bisa nembus nah dia gak bisa nembus gini ya tapi dia bisa lewatnya ke daerah-daerah yang bolong-bolong gini ya oke ini sebelah sini kita perlu gak ya sebelah sini kita kan perlunya ke sebelah sini ya teman teman ya ke daerah buat ke bawah dan ke bawah sini ya ke bawah sini juga perlu ya kita harus buat ini harusnya tangganya harus kita hancurkan ya teman teman ya ini tangga kita hancurkan ini tangga harus kita hancurkan baru kita buat ini ke sebelah sini ya iya ke sebelah sini ya oke kita buat transit tube ke sebelah sini ini nyambung kan nah nyambung baru transit tube crossing oh habis plastik ya bukanya kayak gitu teman teman ya jadi nanti buat saya selera sini kesini tembusin ke aduh ini kok ada gas pump ya gas pump ini harus di kananin dikit ya teman ya kananin dan bawain sedikit ya jadi ini buat dulu aja nanti kita ngambil aja oke kita lihat yang ke bawah ternyata plastik kotimu kurang banyak ya teman teman ya ini sudah jadi ya teman teman ya lumayan cepat juga ya ini dormant ya harus di analize dulu oke oh ya disini kita harus buat ini ya buat pelambing juga ya disini kita buat oh pelambing sih ventilation hydropump ya apa kok hydropump gas pump ya sebelah sini ya karena ini kan daerah hydrogen ya hydrogen nah tapi gak tau ini mau nembusnya kemana ya teman teman ya hidrogen ini hidrogen itu stokotimu cuma buat disini ya thermonulifier kita ini aja ya atau kita buat sambungin ke thermonulifier kita aja ya hmm oke ini masih 739 ya belum dioperasikan mereka max gas pressure oh maksudnya ini harus kotimo lebarkan ya berarti ya ini harus kita sedot ya daerah sini ya terlalu banyak katanya natural gasnya sebelah sini oke ini kita hancurkan dulu sebelah sini ini juga dihancurkan nanti kita tutup sebelah sini kita tutup setinggi ini kita tutup sulai tetalah sebelah sini oke kita percepat aja oke 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 dan selanjutnya ini kita arahkan ke bawah sini dan turun ke sini nah turun ke sini dulu baru kita buat transit to access aduh space nya kok jelek sekali ya ini aaaah jelek sekali posisinya oksigen diffuser nya harus kita hancurkan ya teman teman ini aduh ada di construct kita kita harus pindahkan ya ini jadi maksudnya nanti jatuhnya kesini ini kan apa ya ungu ungu ini ini sudah beberapa kotimo buat ya teman teman ya ini kita ada ini free table juga timber exit ya oke ini kita buat ini dulu ya base nya ini ya jadi kotimo akali tangganya kita ini ya lepas sedikit ya teman teman ya dan satu masih bisa lewat lah ya bisa oh iya bisa eee aduh habis lagi plastik yang kotimo ya teman teman oke ini kita buat transit to access di sebelah sini ya dan ini masuk kesini nanti dan disini kita bikin oksigen diffuser lagi di sebelah kanannya sini dan disini power nya connective wire hop di sebelah sini ya jadi nanti masuk sebelah sini jadinya dia cepet kalau mau kesini ya teman teman ya eee baru apalagi kotimo mau buat ya eee harusnya aku mau timo kotimo mau buat ke sebelah sini ya biar cepet ya daerah sini oke kita buat kemana lagi ya apa kita buat turun ke bawah baru tembusin ke kiri sini ya oke bagus kalau tembusnya kiri bawah sini tapi tunggu plastik kita ada lagi ya teman teman ya oke ini sudah hampir jadi ya semuanya tinggal listriknya aja nih gak kuat kayaknya ini airnya aduh ya Tuhan airnya tertutup shit airnya habis ya kok bisa habis ya airnya ini sudah kotimo lebarkan ya teman teman ya ini lumayan lah oh iya teman teman ini kan bisa ya kita buat aduh masa harus bongkar lagi ini iya maksudnya kotimo kan ini masa natural gas mending kita pakai aja energinya buat buat listrik kita jadi kita bikin ini lagi apa itu namanya natural gas generatornya di sebelah sini ya aduh jadik sekali space nya ya ini harus kekananin sedikit ini dikirin sedikit ya wuuu oke lah kita buat aja lah seperti itu ya abis ini ya sambil menunggu plastiknya selesai ya oke kita hancurkan kita hancurkan kita hancurkan deconstruct konek deconstruct hai bikin capek aja ini ulang-ulang gak kepikiran ya teman teman ada di sini ya oke ini selanjutnya kita bikin natural gas pump ya gas pump di sebelah sini ini kita bikin tangga kita bikin gas pump di sebelah sini ini ventilation gas pump gas pump gas pump mana gas pump sorry 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 oke ini ya dan baru powernya conductive wire ehh jelek sekali wire ya ke oke oke baru plumbingnya ventilationnya kita buat gas pipe ke ngapain jauh-jauh ya lewat sini aja ya ehh 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 lewat sini aja kan ada desktopnya ke sini ya nanti ya lewat bawah sini aja supaya nanti kalau misalnya kita butuh apa-apa nih ih susahnya kontrolnya Oke ini kita buat kesini udah tunggu situ dulu kita rancang dulu ya teman-teman ya kita buat kita buat kita buat mes style mes style ya mes style ini semua ini semua mes style ya dan disini kita buat power natural petrolium generator di sebelah sini dan 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 natural generator di sebelah sini eh terlalu deket terlalu deket power natural generator karena itu pipa pembuangannya sini sini aja nah supaya yang terlalu deket ya oke baru kita pakai heavy watt wire dan dilempar ke sini ya sip jadi nanti semua energinya disini ya dan kita lanjutkan lagi ventilationnya despite ikutnya ke sini ih ih nah ke sini ya dan ini buangnya kemana ya karbon dioksidanya ketemu ingin buang langsung aja ini maksudnya buang ke sini ya biar kita kan punya slikster ini banyak ini ya ini loh ini kan bisa makan karbon dioksida ya ya nanti aja lah lihat dulu aja jadinya kayak apa itu seperti itu hei banyak sekali kerjaannya tidak habis-habis oke plastik kita bagaimana sudah bisakah jadi plastiknya belum bisa oh ini nih belum belum pelampingnya ya pelampingnya ini minyak dah ini automation way 739 haa lama juga ya oke kita percepat aja ya temen temen ya mungkin recycle 355an kali ya oke yang di atas juga mau potimo buat juga ya temen temen yang di atas sini kita juga harus buat transit tube supaya ini kita buat cepat ya temen temen yang di atas ini potimo buat disini kita kasih wire nya conductive wire pop 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 dan kita buat transit tube hup oke di atas oke temen temen jadi rasanya sudah jadi ya nah ini temen temen kita lihat ya semuanya ya sudah jadi semua ya huh jadi fokusnya kita si potimo bilang sih ceritanya jadi dari mereka bangun tidur mereka makan langsung mereka langsung ke kanan ya temen temen ya ngambil transit tube sini untuk kemana mereka mau perginya ke bawah ke atas ini kotimo buatkan disini ini untuk range ini untuk kalau mereka mau kesini ya untuk bagian cuci muka kiri bagian ini yang bawahnya belum kutimo aktifkan yang ini karbon dioksida ya masih haburan ya temen temen ya jadi ini sudah bisa ya transit tube sudah bisa dipakai cuma yang di bawah aja yang belum bisa dipakai ya kalau bisa kita lihat ya mungkin kita lihatin satu satu ya bener ya kita follow cam aja kita follow cam dia oke nah harusnya nanti dia bakal naik tubenya kita ya nah itu ada temen kita yang naik tubenya loh kok dia mau naik tangga oh dia kehabisan nafas ya temen temennya oke kasian sekali dia suruh ngepel ngepel oke oke lama sekali dia mau ngepel oh kok dia gimana R il po ngedan ah dia naik tangga nah dia naik lho 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 patah atauikes naik lah ini kita naik nah siapa nih naik nah ini siapa Here kita near 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 Nah kita follow cam ya temen temen ya nah dia naik ya pakai tube ya ha 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 nah langsung keatas kan cepet kan temen temen ya Nah jadi disini langsung mereka ke ruang makan lagi kalau mereka mau makan dan berarti kalau gitu schedule nya kita buat kita kasih down time ini pertama ya buat makan mereka ini kita kasih work ya nah dah ini makanan kita turun loh temen temen 100 ribu doang kita ke abisan telur oke oke berarti kita harus pincak paper nut ini ya temen temen gara gara ini ya ini harus koti mau buat ya di daerah sini 31 derajat 32 kita harus buat daerah daerah bercocok tanam yang baru ya daerah yang dingin nya lumayan 25 ini panasnya 31 derajat nah mungkin di next episode koti mau buat di daerah sini ya ini daerah buat kita apa ini namanya tangan-teman fungus ya temen temen ya fungus yang ini temen temen bukan crystal blossom mungkin ini forgal spore ini ya ini dia menghirup karbon dioksida soalnya temen temen tapi dia harus start bawah sini ya dan dia harus pake air kotor masalahnya kita gak punya air kotor air kotor kita disini ya temen temen di water shift ini ya koti mau langsung buat apa gak perlu ya oke deh ini jadi sudah jadi ya temen temen transit tube kita ya transit tube kita ini koti mau lagi upgrade kabelnya ya karena gak kuat temen temen ini semua kabelnya dan harusnya sih sudah ya ini juga sudah tuh masih tumbuh ya oh ini kebanyakan air malahan di atas ini sudah koti mau hancurkan lagi oh ini ada wishworth lagi di atas ini tinggal jadikan di atas ya jadi kalau kita mau ke atas langsung cepet gak perlu naik tangga nah ini kok ada ini kita buat ladder lagi satu ya oke sudah selesai semua ya ini listriknya gak kuat ya temen 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 oke ini kita lihat ya kerjaannya mereka nah mereka kan udah keluar mandi ada yang gak mau mandi ini kenapa mereka naik turun kenapa gak mandi disini aja empty pipe ya nah mereka kan down time dulu ya mereka main-main ada yang makan nah ini ada yang makan ya omelette nah ini ada yang langsung naik transit tube ih omelette kok jadi bawah sini semuanya oke nah itu mereka makan omelette di lantai mereka makan omelette di lantai oke nah kalau sudah itu kan nah waktunya kerja kalau kerja harusnya mereka ke langsung ke tempatnya mereka ya ada yang naik kenapa gak kenapa mereka gak naik transit tube halo kenapa kamu tidak naik oh ini ya ini ada yang naik transit tube ya dan dia mau kemana ini ini kita follow dia ya suposiki namanya lehra kita follow cam dia kemana ini oke dia mau ke bawah ya dia kerja oke jadi ada yang ini ya temen temen ada yang pilih pakai pilih pakai tangga dan ada yang pilih pakai transit tube ya harusnya semua pakai transit tube aja oke omelette cuma kalau ini kita buat gini ya oke ini mereka sudah masak baru lagi ini ada pukupis omelette ini telur oh kita ada telur smooth hatchling ya shovel egg fry egg kita bikin aja semua telur-telur ini ya temen temen makanan kita berkurang soalnya semua telur kita pecahkan semua oke temen temen jadi kayaknya episode kali ini cukup ya temen temen ya oh tidak ya belum ya temen temen kita buat lihat di bawah dulu ini oke sudah jadinya disini ya kita tinggal plumbingnya aja ini karbon dioksida karbon dioksida kayaknya kotimu terusin aja ke bawah sini ini biarin aja ini kita buat gini aja karbon dioksidenya side-nya ventilation gas pipe putih mau males ya buat aneh-aneh ini kita kasih gas high pressure ya kita kasih high pressure aja enggak bisa ya oke disini ya nah udah oke jadi nanti dia langsung buang karbon dioksida ke sini karbon dioksida itu bakal langsung turun ya temen temen ke bawah sini ya ini biar listrikster kita ini bisa ada di bawah sini semuanya listrikster itu gunanya ngambil crude oil ya oke ini tinggal dibuat dan harusnya sudah selesai temen temen ya episode kali ini dan inilah inilah timulen kita yang lumayan tidak beraturan ya temen temen ya ini aja yang beraturan oke deh ini dia lagi buat oke deh nanti di next episode harusnya kotimu akan melanjutkan ke space harusnya ya temen temen ya harusnya kita lanjutkan ke space kita bakal menggali-gali ke space oke deh temen temen terima kasih buat kalian yang menonton sampai ketemu di video kotimu selanjutnya bye bye